Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa pejabat Gubernur Sulbar bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar menggelar peluncuran gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional secara serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah Sulawesi Barat menggelar gerakan pangan murah bagi warga. Kegiatan ini menghadirkan berbagai jenis bahan pangan yang dibutuhkan warga jelang perayaan idul ada lalu. Menurut pejabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudhan Arif Fakrola, selain dimemucu, gerakan pangan murah juga dilaksanakan di berbagai daerah di Sulbar. Mantan Dirjen Dukcapil itu menjelaskan bahwa kondisi inflasi di wilayah Sulbar saat ini terkendala di angka 2,27 persen, turun dibandingkan bulan Maret 3,8 persen. Langkah yang ditempuh bersama TPID Satgas Pangan dan para bupati terus mengidentifikasi faktor penyebab inflasi agar inflasi dapat terus terkendali. Secara rasional, khusus di Sulbar Sitarat, ada provinsi dan lima kabupaten yang hidup bersama-sama. Jadi, Masang-Mari, Mamucu Tengah, Mamucu, Wali-Wali-Mandat, dan Ajeni. Tujuannya ada dua, yaitu untuk menjaga pasokan barang dan menjaga stabilitas. Nah, ini dilakukan agar harga stabil. Dan hari ini, harga barang ini mulai dari beras, minyak, cabai, bawah merah, bawah putih, telur, itu dijual 15 persen di bawah harga pasar agar masyarakat bisa mendapatkan harga murah. Selain itu, kegiatan gerakan pangan murah juga diharapkan dapat membantu masyarakat di Sulawesi Barat dalam mendapatkan bahan pangan atau kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dari Mamucu, Frendi Kristian, Ainews, melaporkan.